Kitab Ayub, Pasal 2 Setan mengganggu Ayub lagi. Kemudian hari yang lain tiba bagi para malaikat untuk bertemu dengan Tuhan. Setan menggabungkan diri dengan mereka dalam pertemuan dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada setan, Dimana engkau selama ini? Setan menjawab Tuhan, Aku telah menjelajahi bumi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian Tuhan berkata kepada setan, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang seperti dia. Ia orang baik dan setia. Ia menghormati Allah dan tidak mau melakukan yang jahat. Ia masih setia, Walaupun engkau meminta kepadaku untuk membiarkan engkau membinasakan segala sesuatu miliknya tanpa alasan. Setan menjawab, Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala sesuatu miliknya untuk melindunginya. Jika engkau memakai kuasamu menyakiti daging dan tulangnya, Ia akan langsung mengutukmu. Jadi, Tuhan berkata kepada setan, Baiklah, Ayub ada dalam kuasamu, Tetapi engkau tidak boleh membunuhnya. Terima kasih telah menonton. Setan memberikan luka pedih kepada Ayub. Luka pedih itu terdapat pada seluruh tubuh Ayub, Mulai dari telapak kaki hingga kepalanya. Jadi, Ayub duduk di atas tumpukan abu Dan memakai pecahan tembikar untuk menggaruk-garuk lukanya. Istrinya berkata kepadanya, Apakah engkau masih setia dalam imanmu? Mengapa engkau tidak mengutuk Allah lalu mati? Ayub menjawab istrinya, Engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Allah telah memberikan yang baik kepada kita, Dan kita telah menerimanya. Jadi, Kita juga harus menerima kesusahan dan tidak mengeluh. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa. Ia tidak menyalahkan Allah yang melakukan sesuatu yang salah. Tiga sahabat Ayub datang melihatnya. Ketiga sahabat Ayub mendengar tentang semua yang buruk yang terjadi padanya. Datanglah Elifas dari teman, Bildad dari Su'ah, Dan Zofar dari Na'amah. Mereka bertemu dan pergi menghibur Ayub Dan menunjukkan simpatinya. Ketika mereka melihat Ayub dari jauh, Mereka tidak yakin apakah ia Ayub. Tampaknya berbeda. Mereka mulai menangis dengan kuat. Mereka merebekkan pakaiannya Dan melemparkan debu ke udara dan ke atas kepala mereka. Menunjukkan betapa sedihnya mereka. Kemudian mereka duduk di atas tanah bersama Ayub Selama tujuh hari dan tujuh malam. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepada Ayub Karena mereka melihat Ayub sangat menderita. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata-kata-kata-kata-kata-kata.